Assalamualaikum, ketemu maneh karo aku nang channel EduKobi, channel yang bahas sejarah, topkoh, dan kejadian-kejadian menarik. Kali iki awak dewe arep bahas sejarah hei Adolf Hitler. Tapi sebelum mulai, ojo lali subscribe channel iki yore. Meh bitung puluh bitu tahun wiwit kematian diktator Jerman sing gemparake jagat. Yoiku Adolf Hitler, DWE ditemoake mati sadurungnya tentara Soviet nyerang DWE naliko perang dunia keluruh tahun sewu sangang atus patang puluh lima. Sopo sing miro bayi sing lahir rong puluh April wolulas wolung puluh songo ing kuto cilik brano, Austria iki bakal dati tokoh sing jenengi orang bakal dilalikake ing sejarah dunia. Ing ensiklopedia Britannica nyatet, bapake Adolf Hitler jenengi alois sing kerja ing dinas pabian negoro. Sawise bapake pensiun, Adolf Hitler ngentekake waktu cilii ing lins, ibu kuto Austria hulu. Panggonan kasebut minongko kuto sing paling disenengi sajrune uripe. Ing taun sewu sangang atus telulas, Hitler pindah menyang munik Jerman. DWE mutusake kanggung lamar dadi tentara Jerman naliko perang dunia pertama pecah. Miturut biografi, DWE diterimo naliko Agustus songolas 14 sanajan DWE isih nuweni status wargonegoro Austria. Sawise perang dunia pertama rampung, ing September songolas songolas, DWE gabung karo partai buruh Jerman utawa di api. Ing kono DWE nganuk macem-macem kapercayaan nasionalis lan anti-yahudi. DAP banjur diganti jenengi dadi nasional sosialisti syeduit CRB terpartei yoiku NSDAP, utawa dikenal minongko nasi. Nanti pungkasane DWE kapilih dadi ketua partai nasi ing taun sewu sangang atus selikur. Sawise dadi kuwoso, Hitler ngedekake kediktatoran absolub. Hitler orang ngedekake babagan organisasi lan tumindai urusan internal negoro nasi. DWE tanggung jawab kanggung ngarisake kabijakan, kugo sistem teror sing dungjung negoro. DWE ninggalake administrasi sing rinci kanggung poro bawahan. Hitler ngedekuk kauntungan sokokasang saran ekonomi, proso ora puase rakyat marang pamerintahan, lan perselisihan politik kanggung ngedekuk kekuatan absoluting Jerman wiwit taun sewu sangang atus telung puluh teluk. Invasi Jerman ing Polandia ing taun sewu sangang atus telung puluh somo nyebabake pecahai perang dunya kelurung. David Welch nyatet ing bukune berjudul Hitler, Profile of a Diktator. Naliko inggris lan Prancis ngumumake perang marang Jerman telu September somolas telung puluh somo. Visi kapijakan luar negeri Hitler ora wah wiwit pertengahan sewu sangang atus lung puluhan yoiku katon rusak. Ing buku main kem, lan seri kapindo, Hitler mbantah manawa Jerman kudu ngmbangake hubungan karo inggris. Nanging, kosok balene, DWE perang karo inggris lan seputu karo mungsuh ideologi ni yoiku uni Soviet. Ing taun sewu sangang atus patang puluh sici, pasukan nazi wis muwasani sebagian gede Eropah. Antisemitisme Hitler sing tambah ganes lan mupo yo supremasi ario, nyebabake pembunuhan kira-kira oneng yuto wong Yahudi, bebarengan karo korban hulukos liane. Konec. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton